Jangan kita tertipu Mungkin sebagian kita mengatakan dulu sifulan Pawang hujan tadi pernah melakukan yang demikian Dan ternyata hujannya tidak turun Kita harus bedakan Antara hujannya tidak turun dengan sebab pawang hujan tadi Atau hujannya tidak turun karena takdir Allah Azza Bahwasannya hujan tidak turun bertepatan dengan takdir Allah Memang Allah SWT menakdirkan hari itu tidak hujan Bukan karena pawang hujan tadi yang sakit Dia adalah makhluk bukan dia yang menciptakan hujan Jin yang dia minta juga makhluk bukan dia yang menciptakan hujan Bukan dia yang menurunkan hujan Tidak hujannya hari tersebut bertepatan dengan apa yang dia lakukan berupa ritual Bukan karena sebab ritual tadi kemudian Allah SWT tidak menurunkan hujan Mesti anak kepada jin Maka tentunya dia adalah sampai kepada kekupuran Kalau sampai demikian keadaannya Tapi kalau hanya meyakini misalnya Bahwasannya ketika dia melakukan ritual tertentu Tidak sampai kepada kekupuran Tidak sampai kepada kesyirikan Dan dia meyakini bahwasannya dengan perbuatan tersebut Hujannya tidak turun Dan dia meyakini bahwasannya Allah SWT Dialah yang menurunkan hujan dan menahan hujan Misalnya dia memakai baju tertentu Atau menancapkan sesuatu Dan dia meyakini ini adalah sebab hujan tidak turun Siapa yang menurunkan hujan? Allah Siapa yang menahan hujan? Allah Tapi dia mengatakan ini adalah sebab saja Kalau demikian keadanya berarti dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab Dan itu adalah kesyirikan yang kecil Tapi kalau dia melakukan ritual sampai dia mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Menyumilih untuk selain Allah adalah kekupuran Terima kasih Terima kasih Terima kasih